Di aplikasi pinjaman online ini, kalian bisa mencairkan sampai 20 juta rupiah dalam sekali pengajuan guys Dan disini, saya ingin merekomendasikan satu aplikasi yang tentunya ini belum OJK ya guys Tapi kalian tidak boleh menggalibai karena ini sudah 100% cair jika data kalian benar Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini, saya akan merekomendasikan satu aplikasi yang ada di Playstore Untuk kalian gunakan mengajukan pinjaman online biar pinjaman kalian cepat cairnya guys Dan disini, saya akan record kamera HP saya untuk menunjukkan tutorialnya guys dan aplikasinya disini Kalian disini bisa mendapatkan uang tunai senilai 700 ribu rupiah Dengan mengikuti cara atau arahan-arahan dari saya yang saya berikan atau yang saya share kali ini Dan saya akan undi itu hanya pemenangnya satu orang Jadi 700 ribu itu buat satu orang aja Untuk syarat yang pertama, kalian wajib banget tonton 5 video saya di channel ini Dan masing-masing harus minimal 4 menit ke atas Jika kalian selesai menonton lebih dari 4 menit Kalian wajib banget untuk meng-share ke sosial media kalian Seperti Instagram, Facebook, atau Story WA Ini juga 4 juga ya guys Dan jangan lupa kalau kalian menonton sampai 4 menit terakhir Kalian wajib banget untuk like postingan ataupun videonya Jika kalian like-nya kurang dari 4 menit yang kalian tonton Itu namanya videonya sudah kukur atau videonya sudah tidak bisa kalian gunakan Untuk memenuhi syarat yang pertama Kalian harus menerapkan syarat yang pertama ini ke video-video yang lain Jika kalian gagal di video yang anda pilih Kalian harus memilih video dan menerapkan persyaratan yang pertama ini Untuk persyaratan yang kedua, kalian harus berkomentar di 4 menit terakhir Ataupun lebih dari 4 menit kalian menonton Kalian langsung berkomentar di video saya ini Ataupun di video yang kalian jadikan persyaratan Untuk komentarnya yang positif Dan jangan lupa kalian taruh hashtag seperti ini di komentar kalian Akan aku tampilkan disini ya Contoh hashtagnya Untuk contoh komentar yang positif Misal video ini berguna banget bagi kaum merbahan Nah, itu contoh komentar yang positif Yang berguna banget untuk kalian Dijadikan syarat yang kedua Satu lagi, kalian jangan lupa untuk menaruh username Instagram kalian Biar saya atau tim saya bisa menghubung kalian saat menang nanti Dan ini perlu dicatat bagi kalian yang ingin mengikuti giveaway ataupun challenge ini Pengumuman akan diumumkan di story Instagram saya Jadi kalian wajib banget untuk update di story Instagram saya Walaupun kalian tidak follow Instagram saya Kalian wajib banget update ataupun melihat story saya di Instagram Dan pengumuman saya akan umumkan Kalau ada 3 video yang tembus 50 ribu penayangan di 5 hari terakhir Jika kurang ataupun yang tembus 1 atau 2 video Saya tidak akan mengumumkannya Jadi boleh banget nih kalian berbondong-bondong untuk menaikan views di video saya Biar ada pengumuman dan pemenangnya di setiap minggunya Jadi saran saya kalian iseng-iseng aja ikutan giveaway ini Siapa tau ada saldo dana yang tiba-tiba masuk di handphone kalian Yuk lanjut ke videonya Disini untuk aplikasinya KTA Kilat ya guys Kalau kalian belum mendownloadnya dan belum mempunyai aplikasi KTA Kilat Disini kalian pergi saja di Google Play Store Lalu kalian ketik saja KTA Kilat disitu Kalian download aja guys Download aja untuk kapasitas penyimpanannya tidak besar Dan kalau kalian sudah mendownloadnya Kalian buka seperti ini guys Nah disini ada tipsnya guys Ada tipsnya jika kalian Jika kalian gabut kalian boleh membacanya guys Dari awal sampai akhir kalian boleh banget membacanya Jika kalian tidak ingin membacanya Kalian klik saja yang saya mengerti dan setuju Nah disini lagi proses Sebentar guys Nah untuk yang pertama Kalian akan disuruh untuk mengisikan nomor telepon ya guys Untuk mengisikan nomor telepon yang nantinya Akan dikirimkan kode OTP Untuk kalian verifikasi di akun KTA Kilat ini Nah kalau kalian sudah mengisi nomor telepon Selanjutnya kalian klik yang lanjutkan disini guys Maaf tadi kepencet Jadi masuk Nomor telepon ini sudah terdaftar di KTA Kilat Jadi saya disini Saya disini apa ya Sebelumnya saya sudah mempunyai akun di KTA Kilat Jadi saya tinggal masukkan polanya guys Pola kata sandinya Terhubung saya lupa polanya Disini saya klik yang lebih banyak Dan disini ada Ada login dengan kata sandi Login dengan kode SMS Lupa pola sandi Ganti rekristasi akun Ganti nomor telepon Nah disini ada beberapa pilihan Untuk masuk di akun kalian Dan saya klik yang Login dengan kode SMS disini guys Disini kalian akan disuruh untuk masukkan kode OTP guys Nah kode OTP sudah masuk di SMS saya Dan sekarang saya Dan sekarang saya isi 8 7 6 5 5 0 Nah disini kode OTPnya sudah saya isi Lalu Lalu saya klik yang login disini Metode telepon login yang direkomendasikan Untuk membuat pengalaman anda semakinnya Coba sekarang guys Nah disini verifikasi wajah guys Untuk masuk di akun ini agak susah banget Karena ini Ya aplikasi-aplikasi yang Yang limitnya banyak Kayak gini guys Untuk masuk susah Kalau kita lupa Informasi loginnya Nah disini Untuk tampilan awalnya disini guys Untuk tampilnya Tampilan awal disini Dan untuk tampilan kedua ini Ada sertifikasi guys Ada sertifikasi Dan ada kredit Disini juga ada skor kredit Dan di pojokan disini Ini adalah akun kalian Akun kalian Ataupun akun yang kalian daftarkan Di aplikasi KT Eklat ini Dan untuk kalian yang segera ingin Meminjam uang di aplikasi KT Eklat ini Kalian kembali saja di beranda disini Lalu kalau kalian nemu tulisan Acukan sekarang Kalian klik guys Nah pelanggan yang terumat Proses pertinjauan terakhir anda Dilakukan kedosaan Dan untuk pertinjauan kembali Untuk mengajukan Jangan khawatir Hanya 20 detik Saya klik yang pertinjau sekarang Nah disini Pia KT Eklat ingin mengakses Perkiraan lokasi Nah disini saya izinkan Selamat pengajuan anda berhasil Tambah 100 poin Pencairan dana berhasil Akan mendapatkan kartu keangkutan Nah disini saya klik Yang X Nah disini kan Di video sebelum ini Saya sudah Sudah melakukan Pendaftaran Dan disini saya Mau cek Hasil peninjauan Kesempatan pelanggan Nah disini Disini kan saya sudah Melakukan Melakukan Apa ya Melakukan rekristasi Dan melakukan Pengisian formulir Disini tinggal saya Tinggal saya Menunggu persetujuan Ini Ini saya lupa Ini Kapan saya Daftarnya ini Saya lupa Ini akun saya Belum ada hasilnya Jadi Kalau kalian ingin Bermain Ataupun kalian ingin Mengajukan di aplikasi Kata iklan ini Saya Beli Beri bocoran guys Saya beli bocoran Eh Beri bocoran maksudnya Kalian kalau Mengajukan di Aplikasi ini Pastikan data-data Kalian itu Benar guys Pastikan data-data Kalian benar Dan Kalau kontak darurat Itu Kalian pastikan Kalian tidak Usah Berbohong Sama Aplikasi Kata iklan ini Karena Pihak aplikasi ini Tahu Kalau kalian Mengisikan kontak darurat Siapa Siapa-siapa Itu Pihak aplikasi Tahu Jadi Kalian Isi Aja Sesuai Kalau Ibu kalian Ya Isi ibu kalian Kalau Sudah kalian Kalian isikan Sudah kalian Karena Di pendaftaran Awal Kalian Disuruh Untuk Mengisinkan Akses Kontak Nah Pengiziran Akses Kontak Ini Kalian Isinkan Mereka Untuk Mengakses Kontak Kalian Jadi Mereka Itu Tahu Kalian Mempunyai Kontak Berapa Kontak Kalian Siapa Aja Mereka Tahu Dan Parahnya Lagi Pihak Aplikasi Yang Belum Ojek Seperti Kata Kelat Ini Ini Bisa Mengakses Kamera Bisa Mengakses Kamera Dan Bisa Mengakses Galeri Kalian Nah Disini Kalau Kalian Yang Yang HPnya Sudah Apa ya Yang HPnya Sudah Penuh Dengan Aplikasi Aplikasi Pinjaman Online Saya Sarankan Untuk Menutup Kamera Depan Dan Belakang Fungsinya Apa Fungsinya Biar Apa ya Biar Pihak Aplikasi Tidak Mengetahui Apa Yang Kalian Lakukan Yang Pokoknya Yang Termasuk Privat Privat Ya Itu Untuk Melindungi Privasi Kalian Nah Disini Kan Disini Kan Akun Saya Belum Jadi Disini Dan Perlu Waktu Beberapa Hari Dan Ini Kemungkinan Di video Ini Lanjut Part 2 Karena Ini Tidak Bisa Dijadikan Satu Karena Saya Perharinya Itu Harus Produksi Video Banyak Jadi Kalau Harus Menunggu Lama Itu Ya Tidak Bisa Banget Nah Saya Akhiri Sekarang Wassalamualaikum Wb Sampai Jumpa Di Part 2 Ya